Permasalahan sampah kawasan wisata di Bengkulu Selatan saat ini kian menjadi sorotan Apalagi sehabis perayaan idul fitri lalu Digabarkan terdapat tolak menolak pengawasan sampah antar DLHK dan Dispar Menyelesaikan masalah tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Selatan mengatakan Pihaknya dengan Dispar akan menjalin kolaborasi permasalahan tersebut Artinya dengan kolaborasi sedemikian rupa Maka dipastikan permasalahan sampah yang berada di kawasan wisata Bengkulu Selatan saat ini Menjadi tanggung jawab bersama antar kedua OPD tersebut Menurut bacaan yang berkembang seolah-olah ada saling boleh empat tanggung jawab Jadi pada dasarnya bukan seperti itu, itu sama-sama, itu kolaborasi Jadi kami sama wisata itu akan dikasih sama-sama sampah yang ada di kawasan wisata Di contoh pinggir pantai itu sekarang Diharapkan ke depan kawasan wisata yang ada di Bengkulu Selatan Dapat bebas dari sampah terlebih lagi pada perayaan hari-hari penting Agira Verdo, RBTV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya